Ya kita ke informasi berikutnya pemirsa dari Beacukai yang memusnahkan ratusan ribu botol minuan keras hingga 12 juta batang rokok ilegal dengan nilai yang diperkirakan mencapai 165 miliar rupiah. Dirjen Beacukai Askolani menyebut barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari penindakan yang dilakukan Beacukai baik dari kantor pusat maupun kantor wilayah Banten serta kantor pelayanan utama Beacukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta. Pemusnahan ini dilakukan tidak hanya di kantor Beacukai pusat namun juga dilakukan di wilayah Bogor dan juga di TPC Cikarang. Askolani memastikan Beacukai akan terus berkolaborasi dengan Barreskrim Polri, Jampitsus Kejaksaan Agung serta pihak-pihak terkait dalam melakukan tindakan pemusnahan barang ilegal. Barang yang dimusnahkan pada hari ini adalah 162.780 botol minuman mengandung etiol alfobor. Kemudian ada 12 buka, 149.930 batang rokok, 184 batang cerutu, dan ada 4.782 hasil pembelahan pembakau lainnya, ekstrak dan esel pembakau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.